Kopral, pedagang warung kelontong yang berada di Jalan Sultan Hasanuddin Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, hanya bisa pasrah setelah dirinya menjadi korban peredaran uang palsu. Kejadian berawal saat seorang ibu-ibu yang diboncengi sepeda motor oleh seorang pria berbelanja minuman di warung korban. Pelaku yang membeli minuman seharga 5.000 rupiah memberi korban uang palsu pecahan 100.000 rupiah. Korban yang tidak menaruh curiga langsung memberikan uang kembalian 95.000 rupiah. Pelaku yang berhasil menipu korban langsung melarikan diri dengan pria menggunakan sepeda motor berjaket ojol. Sementara korban baru mengetahui setelah dirinya merapikan uang hasil berjualannya, di mana uang pecahan 100.000 yang diberikan oleh pelaku berbeda dengan pecahan uang 100.000 rupiah lainnya. Selama berjualan, topral sudah lima kali menjadi korban peredaran uang palsu. Berapa rupiah? Rupiah 100.000, namanya ini 100.000 ya, pasti segala berjualan 100.000. Ini gimana dalam kejadian kayak gini, Pak? Rupiah, agak nyesel, ini mana ibaratnya kan, ya namanya keuntungan berapa sih, Pak? Keuntungan dari silajak, agak pokoknya, apalagi kalau merosok, kan? Tidak ada 2.000, suaranya sampai 100.000, kan?